Ini namanya pailin dan lihat punggungnya. Tulang belakangnya sampai turun. Dikutip dari The Tiger penyebabnya adalah beban berat dari pekerjaan yang berulang-ulang. Nah kalau ini diduga penyebabnya karena sering ditunggangi turis. Ya meskipun gajah dikenal besar dan juga kuat, tapi gajah tidak dirancang untuk memikul beban yang berat. Saat ini diperkirakan ada sekitar 3.000 lebih gajah di Thailand yang dipekerjakan. Dan sebagian di industri pariwisata, sebagian lagi untuk menebang pohon. Gajahnya adalah salah satu hewan yang sering mengalami eksploitasi. Kalau di Indonesia? Di KUHP penganian terhadap hewan itu dilarang. Misalnya jika meyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas, pelaku penganian hewan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun. Atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Tapi aturan ini diterapkan nggak ya?